selamat menikmati tempatan kendal saya akan mencoba untuk melihat ke bagian sebelah sini untuk melihat kambing atau domba merino milik bapak imam biasanya ada di sebelah sana domba dengan wajah yang imut-imut ini kalau dilihat sekilas untuk warnanya sekarang agak mengkilap mungkin karena sudah dimandikan ini bisa dilihat seperti ini teman-teman mantel sekali domba-domba merino milik bapak imam minta bapak imamnya lagi di mana pak? pun kasih pak? kasih betul minta ini sekarang? 13 oh 13 ekor pak imamnya kemana? di warung lagi di warung? oke oke ini sudah mandi pak? sudah sudah mandi sekarang agak pinselong untuk warnanya teman-teman ini seperti ini mantel sekali untuk 13 itu jantan semua atau ada yang betina? betinanya hanya betina 5 betina 5 kemudian sisanya jantan kebanyakan malah jantan ini seperti ini kebanyakan juga cempe atau bakalan teman-teman imut-imut sekali ada yang lagi duduk ini yang sudah mandi yang sebelah sini dan yang ini kelihatan cerah warna bunuhnya wah ada yang satu di sebelah sana ini imut-imut sekali dombahnya seperti ini ini juga wajahnya lucu sekali teman-teman ini cocok juga digunakan untuk hewan peliharaan karena memang imut kalau dilihat juga dapat menghilangkan rasa stres saya akan coba tanya harga dari domba-domba merino yang ada di depan saya dengan bapaknya bapak imam pak ini untuk harganya gimana pak? lagi naik atau gimana? masih standar dari yang sebelah mana? mungkin dari sebelah sini harganya berapa ini? yang ini dua ribu dua ribu betina atau jantan? jantan oh jantan pasang ini empat ribu sepasang berarti kalau cempe seperti ini harganya kisaran dua ribu atau dua juta kalau yang ini bapak ini? ini anak indo oh ini anak dan indo anaknya yang sebelah mana pak? yang sebelah sana oh yang sebelah sana sepasang berapa? sepasang 6 ribu sepasang 6 ribu untuk anaknya jantan atau betina? jantan jantan oh anaknya jantan teman-teman sepasang di bandrol dengan harga 6 juta atau 6 ribu seperti untuk anaknya yang ada di sebelah sana mantap kalau ini udah pernah melahirkan berapa kali pak? pertama oh baru beranak itu pertama sekali kemudian di sebelah sini kalau yang betina ukuran seperti ini dipontrol dengan harga berapa? ya tergantung seri serinya lebih bagus lebih mahal kalau biasanya berapa pak? biasanya kalau sekirinya 25 25 untuk yang betina? betina kalau yang seperti itu teman-teman tadi kan yang jantan sekitar 2 ribu tapi ukurannya lebih kecil ya pak? iya kemudian di sebelah sini kalau ini doro atau udah indukan? ini doro doro masih doro masih doro yang sebelah sini teman-teman ini bulunya ini harga berapa pak? 4.500.000 4.500.000 yang sebelah sini kalau yang lain mungkin hampir sama kalau kisaran ukuran seperti ini seperti yang ada di sebelah sana dengan jenis kelamin jantan dipontrol dengan harga 2 jutaan dan masih bisa nego dan ini papa imam ini bisa juga kirim-kirim ke luar kota nanti bisa menggunakan jasa transport untuk hewan dan untuk ongkos kirimnya kisaran 200 ribu untuk ongkos kirim kisaran kadang sampai tujuan harga sampai tujuan bisa juga seri ongkir ibaratnya harga sudah termasuk ongkir teman-teman seperti ini mantul-mantul ada juga yang kesana ini dari kalau dari kejauhan seperti ini kondisi dari domba-domba merino milik bapak imam dari kali beber wonosobo dan jika teman-teman ingin mencari domba juga bisa langsung datang ke tempatnya bapak imam di daerah wonosobo Jawa Tengah untuk kondisinya seperti ini selain domba merino biasanya juga ada domba teksel yang bentuknya hampir sama dengan domba merino tapi untuk bulunya lebih tebal domba merino kalau yang di sebelah sini berapa anwa ini limas per empat limas per empat lima juta dua ratus lima puluh jantan dan warna bulunya mengkilap ini udah mandi kemudian yang jantan sebelah sana ini tiga lima tiga lima tiga juta lima ratus imut-imut dombanya teman-teman banyak juga yang bagian muka itu ditutupi dengan bulu seperti yang ada di sebelah sana kemudian di sebelah sana jos ini bedanya kalau dengan kambing lokal seperti ini ini yang ada di sebelah sini adalah kambing lokal maaf domba lokal kemudian kalau yang sebelah sini adalah domba merino memang untuk lebar badannya lebih lebar domba merino dibandingkan dengan domba biasa atau domba lokal dan untuk domba merino sendiri biasanya lebih pendiam dibandingkan dengan domba-domba yang lain ini bisa dilihat sendiri jarang sekali yang mengeluarkan suara mungkin kalau domba merino nanti disilangkan dengan domba garut akan lebih menarik kalau badannya menyerupai domba merino kemudian untuk tanduknya menyerupai domba garut ibaratnya domba seperti ini nanti keluar tanduk panjang keren sekali oke teman-teman demikian dulu sedikit update harga domba merino serta sedikit review domba merino di Pasar Ewan Sukorjo Kabupaten Kendal milih Bapak Imam dari Kalibaber Wonosopo dan jika teman-teman berminat bisa cek nomor Bapak Imam di deskripsi video ini karena saya sering meliput milih Bapak Imam jadi saya simpen nomor Bapak Imam nanti teman-teman juga bisa mencatat silahkan cek saja nomor Bapak Imam di deskripsi video ini ini seperti ini tumbahnya terima kasih Bapak Imam Bapak Imam Bapak Imam Bapak Imam Terima kasih telah menonton